Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama Syahriki Saputra dari kelas 13 IJA Saya akan mempresentasikan kegiatan PKL saya selama 6 bulan di PT Panacipta Seinan Komponen Yang pertama, pendahuluan Latar belakang PKL Praktik kerja lapangan atau PKL adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah Tepatnya di dunia usaha atau industri dalam upaya pendekatan Ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi siswa sesuai bidangnya Dan juga menambahkan bekal untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin ketat dalam persaingan keterampilan maupun pola pikir seperti sekarang ini Selain itu, praktik kerja lapangan merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh siswa SMK Negeri Dua Kelaten Praktik kerja lapangan ini dimaksudkan agar siswa secara mental dan keterampilan nantinya siap bekerja di industri sesungguhnya Sehingga antara dunia pendidikan dan dunia usaha atau industri terjadi hubungan yang saling menguntungkan Selanjutnya, dasar hukum PKL Yang pertama, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Yang kedua, Peraturan Pemerintah RI nomor 41 tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan menengah kejuruan Yang keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 36 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri Yang kelima, Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter Selanjutnya, tujuan PKL Yang pertama, Memberi pengalaman langsung kepada siswa Yang kedua, Melatih keterampilan yang dimiliki siswa sehingga dapat bekerja dengan baik Yang ketiga, Sebagai sarana kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha Yang keempat, Menandangkan sikap bertanggung jawab disiplin, etika yang baik dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar Yang kelima, Sebagai salah satu saat kelulusan Selanjutnya, Manfaat PKL Manfaat PKL yang pertama, yaitu mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperluas di sekolah Yang kedua, Menambahkan dan meningkatkan kompetensi serta menanamkan etas kerja yang tinggi sesuai budaya industri Yang ketiga, Memperkuat kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari Yang keempat, Mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan atau arahan pembimbing industri dan dapat berkontribusi kepada dunia kerja Yang kelima, Memperkuat kepribadian yang berkarakter sesuai dengan tuntutan nilai-nilai yang tumbuh dari budaya industri Selanjutnya, Tugas dan tanggung jawab perserata PKL Yang pertama, Menjaga nama baik almah mater sekolah Yang kedua, Mengisi buku jurnal kegiatan PKL secara rutin Yang ketiga, Bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin, dan bersikap sopan Antara sesama peserta maupun tenaga kerja di mana peserta melaksanakan PKL Yang keempat, Mentaati peraturan dan data tertib yang berlaku di tempat PKL Yang kelima, Membuat laporan PKL dalam bentuk cetak maupun mencetak sesuai dengan ketentuan Yang kedua, Keadaan umum perusahaan Profil perusahaan Ini adalah profil dari PT. Panacipta Sinan Komponen PT. Panacipta Sinan Komponen Yaitu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang metal stamping Berdiri sejak 2007 Dan beralamatkan di Komplek Global Industrial Jalan Raya Bekasi Di Bitung, Kilometer 29 Telaga AC, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat Jam kerja PT. Panacipta Sinan Komponen terbagi menjadi dua sip Sepertama, hari Senin sampai Kamis masuk jam 7 pagi pulang jam 3 sore Hari Jumat masuk jam 7 pagi pulang jam setengah 4 sore Hari Sabtu masuk jam 7 pagi pulang jam 12 siang Hari Senin sampai Kamis masuk jam 3 sore sampai jam 11 malam Hari Jumat jam setengah 4 sampai setengah 12 Hari Sabtu jam 12 sampai jam 5 sore Selanjutnya, secara singkat perusahaan Pada mulanya, PT ini bernama Pan Sadosima Komponen Yang merupakan pabrik yang memproduksi separpat elektronik Sebagai vendor dari LG dan SAP Akibat krisis moneter pada tahun 1998 PT ini kemudian dibeli oleh pengusaha asal Tiongkok Dan beralih menjadi produsen sepalpat, sepeda motor, dan alat musik Namun tetap menggunakan nama lama hingga tahun 2005 Tahun 2005 hingga 2007 adalah masa pergantian nama Pada Juli 2007, PT ini akhirnya dikesemikan dengan nama PT. Panacipta Sinan Komponen Dibarengi dengan diakuisisinya perusahaan oleh Dayat Cipta Group Struktur Organisasi Ini adalah struktur organisasi dari PT. Panacipta Sinan Komponen Direktur utamanya adalah Bapak Diti Setiadi General Manager-nya adalah Bapak Budi Wijayanto Dan ada 8 direksi Direksi pertama adalah Purchasing Direksi kedua adalah Accounting Direksi ketiga adalah PGA Direksi keempat adalah Marketing Direksi kelima adalah Produksi Direksi keenam adalah PPIC Direksi ke tujuh adalah Quality Control Dan direksi ke delapan adalah Maintenance Tugas dan Tanggungjawab Personal Perusahaan Tugas dari General Manager Yang pertama, memimpin perusahaan dan menjadi motivator bagi karyawannya Yang kedua, mengelola operasional harian perusahaan Yang ketiga, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan menganalisis semua aktivitas bisnis perusahaan Yang keempat, mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan Yang kelima, merencanakan dan mengontrol kebijakan perusahaan agar dapat berjalan dengan maksimal Tugas dari PGA Yang pertama, mengurus berbagai perizinan yang diperlukan perusahaan Yang kedua, bertanggungjawab terhadap kondisi aset perusahaan Yang ketiga, bertanggungjawab terhadap terpeliharanya fasilitas kantor Yang keempat, keamanan seluruh fasilitas dan aset kantor Yang kelima, insuransi manajemen Atau pengurusan asuransi Yang keenam, melakukan analisa kebutuhan anggaran pengadaan dan pemeliharaan seluruh fasilitas kantor Tugas dari PGA Yang pertama, menyusun pesanan pembelian dan daftar permintaan untuk memesan bahan, barang, dan persediaan Yang kedua, mengirim hal yang telah disusun pada poin pertama adalah supplier Yang ketiga, meninjau inventaris dan pesanan sesuai kebutuhan Yang keempat, berhubungan dengan supplier dalam jangka waktu harian Yang kelima, memeriksa pengiriman pesanan Yang keenam, menghasilkan dan mengelola laporan yang masuk Tugas accounting Yang pertama, melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan Yang kedua, menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan Yang ketiga, menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan Yang keempat, menyusun anggaran pengeluaran perusahaan secara periodik Yang kelima, menyusun anggaran pendapatan perusahaan secara periodik Yang keenam, melakukan pembayaran gaji karyawan Tugas dari Marketing Yang pertama, bertanggung jawab terhadap manajemen bagian pemasaran Yang kedua, bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi Yang ketiga, melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan Yang keempat, melakukan perencanaan analisis peluang pasar Yang kelima, melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order Yang keenam, menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran Tugas dari Kepala Bagian Produksi Yang pertama, mengawasi semua kegiatan proses produksi yang berlangsung di lantai pabrik Seperti pemotongan, pengeleman, perakitan, dan proses lainnya Yang kedua, mengkoordinir dan mengarahkan setiap bawahannya Serta menentukan pembagian tugas bagi setiap bawahannya Yang ketiga, berdasarkan dengan Kepala Bagian PPIC dalam penyusunan rencana dan jadwal produksi Yang keempat, memonitor pelaksanaan rencana produksi agar dapat dicapai hasil produksi Sesuai jadwal, volume, dan mutu yang ditetapkan Yang kelima, berusaha mencari cara-cara penekanan biaya dan metode perbaikan kerja yang lebih efisien Tugas dari PPIC Yang pertama, menerima order dari bagian marketing dan rencana produksi sesuai order yang diterima Yang kedua, memenuhi permintaan sampel dari marketing dan memantau proses pembuatan sampel Sampel sampai terkirim kepada pelanggan Yang ketiga, membuat rencana pengadaan bahan dengan memperhatikan kondisi stock yang ada di gudang Yang keempat, menyusun jadwal proses produksi sehingga barang dapat digirim tepat waktu dan sesuai dengan permintaan pelanggan Yang kelima, menginformasikan kepada bagian marketing juga dalam masalah di proses produksi yang menyebabkan delay delivery Tugas dari koalisi kontrol Yang pertama, mengendalikan kualitas atau mutu serta menguji produk sesuai dengan standar kualitas perusahaan Yang kedua, menganalisis memantau kemudian menguji serta meneliti seluruh produk Yang ketiga, memantau perkembangan seluruh produk yang diproduksi Yang keempat, merekomendasikan terhadap perusahaan agar melakukan pengelolaan ulang pada setiap produk yang memiliki kualitas rendah Yang kelima, memastikan setiap barang yang diproduksi setelah memiliki kualitas yang telah memenuhi standar Yang keenam, melakukan analisa serta mendokumentasikan produk yang dapat digunakan kembali sebagai referensi mendatang Tugas dari engineering atau maintenance Yang pertama, memberikan pertunjuk kepada tim dalam melaksanakan pekerjaan Untuk menyiapkan rekomendasi secara referensi atau sesuai desain termasuk data mendukung yang diperlukan Yang kedua, menjamin bahwa semua isi dari rangka acuan pekerjaan ini akan dipenuhi dengan baik Yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan mayor tetap memelihara jalan Yang ketiga, membantu tim di lapangan dalam mengendalikan kegiatan kontraktor Termasuk pengendalian pemenuhan waktu pelaksanaan pekerjaan Yang keempat, membantu dan memberikan setunjuk kepada tim di lapangan dalam mencari mecahan-mecahan atas permasalahan yang muncul Selanjutnya, peraturan perusahaan Peraturan yang pertama yaitu setiap karyawan atau karyawati mendapatkan jaminan kesehatan berubah BPJS Yang kedua, ketika kontrak karyawan atau karyawati telah habis Karyawan atau karyawati berhak memutuskan apakah akan diperpanjang atau berhenti Yang ketiga, setiap karyawan atau karyawati mendapatkan gaji setiap tanggal 30 Yang keempat, karyawan atau karyawati yang tidak masuk tanpa keterangan lebih dari 3 kali akan diberi suat peringatan pertama Yang kelima, karyawan atau karyawati yang tidak masuk tanpa keterangan lebih dari batas yang sudah ditentukan Bisa dikeluarkan atas persetujuan dari HRE, HRD, dan Kepala Departemen Yang keenam, setiap karyawan atau karyawati harus disiplin waktu, baik saat masuk, istirahat, maupun saat pulang Yang ketujuh, setiap karyawan atau karyawati, jika tidak ada kepentingan yang meresak, tidak diperbolehkan menggunakan telepon saat jam pekerja Kartak tertib perusahaan Yang pertama, setiap pekerja diwajibkan memelihara kebersihan di lingkungan perusahaan Yang kedua, setiap pekerja yang keluar lingkungan perusahaan pada jam kerja harus seizin manajer bagiannya dan mengisi formulir yang telah disediakan Yang ketiga, setiap pekerja diwajibkan memakai seragam kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan ketika berada di lingkungan perusahaan Yang keempat, setiap pekerja wajib berambut rapi Yang kelima, setiap pekerja wajib hadir di tempat kerja, tempat waktu, dan mematuhi hari yang telah ditentukan oleh perusahaan Yang keenam, setiap pekerja wajib mengetahui dan mengikuti semua yang sudah menjadi kebijakan perusahaan Yang ketujuh, setiap pekerja dilarang melakukan aktivitas yang dapat merugikan perusahaan Yang kedelapan, setiap pekerja wajib menggunakan alat pelindung sesuai dengan lingkungan kerja atau proses yang dikerjakan Yang kesembilan, setiap pekerja dilarang meletakkan barang di atas raku atau panel Kesehatan dan keselamatan kerja Yang pertama, perusahaan membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3 untuk menangani keselamatan dan kesehatan kerja Yang kedua, karyawan berkewajiban menggunakan dan memelihara alat-alat keselamatan kerja Serta melaksanakan syarat-syarat keamanan, perlindungan, dan keselamatan kerja Yang ketiga, apabila pekerja yang bersangkutan tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang diberikan atau disediakan Pekerja akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Yang empat, perusahaan menyiapkan perlengkapan P3K dan menyediakan alat pemadam kebakaran ringan di masing-masing area Yang kelima, karyawan yang melakukan pekerjaan dan mengendarai kendaraan wajib mematuhi Undang-Undang Lalu Lintas Yang keenam, semua karyawan diwajibkan menaruh sampah sesuai kriteria, yaitu plastik, kertas, dan yang tercemar P3K3 Rekrutmen karyawan Maaf, rekrutmen perusahaan Dalam melakukan rekrutmen karyawan, PT. Pana Cipta Sinan Komponen memberikan kriteria berkas-berkas yang diperlukan seperti Surat permohonan pekerjaan Daftar riwayat hidup Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku Fotokopi jahit terakhir dan transkip nilai Paswoto 4x6, 3 lembar Kartu kuning dari Depnaker yang masih berlaku Surat keterangan pengalaman kerja bila ada Fotokopi kartu keluarga Fotokopi sertifikat wakil dan antigen Dan tes kemampuan meliputi Tes terkulis, pengetahuan umum Tes wawancara Meliputi keberadian, wawasan, dan keterampilan Tes kesehatan Yang ketiga, kegiatan PKL Ini kegiatan PKL Saya selama 6 bulan di PT. Pana Cipta Sinan Komponen Yang pertama, blank atau stamping Yang kedua, drawing Yang ketiga, piercing dan bending Dan yang keempat, packing Pertama, blank, hammerweight Proses blank atau stamping adalah Percetakan metal secara dingin Menggunakan desk dan mesin press Ini gambar yang pertama adalah Material dari hammerweight Yang gambar kedua adalah Proses pengeblengan atau stamping Menggunakan mesin komatsu 150 ton Yang ketiga adalah Proses sortir sebelum Path hammerweight dikirim untuk diplating Atau ke proses selanjutnya Yang kedua, drawing pedal CAC Proses drawing adalah proses pembentukan logam Dengan menggunakan gaya tekan Untuk mengubah bentuk dan ukuran Sesuai dengan keinginan dengan kedalaman tertentu Gambar pertama adalah Dias dari drawing itu sendiri Sudah dipasang oleh Path pedal CAC Gambar kedua adalah Proses setelah Drawing itu sendiri Dan gambar ketiga adalah Proses part pedal CAC Sebelum diproses drawing Dan setelah proses Yang ketiga Persing dan bending pedal CAC Proses persing dan bending Adalah proses pelubangan dan Pembengkokan part Proses ini merupakan Kelanjutan dari proses drawing Gambar pertama adalah Proses persing Yaitu pelubangan Gambar kedua adalah Proses persing bending Yaitu bending adalah Pembengkokan part Dan gambar ketiga adalah Proses belum Persing dan bending Gambar pertama Itu adalah Proses drawing Gambar yang kedua adalah Proses setelah Persing dan Yang ketiga adalah Proses setelah Persing bending Yang keempat Packing pedal CAC Proses packing adalah Proses terakhir dan tahap Dimana semua produk Dikemas sesuai bentuk Dan ukuran yang kemudian Akan didistribusikan Ke customer Dalam gambar packingnya Kempat Pembahasan dan menutup Sesuaian kompetensi Perusahaan dengan sekolah Kesesuaian antara Kompetensi yang diajatkan Di sekolah Dengan kegiatan Di tempat PKL Bisa dibilang Sangat minim Atau bahkan tidak ada Karena kegiatan yang ada Di PT Pana cipta Seinan komponen Kebanyakan mengoperasikan Mesin-mesin berat Beberapa kompetensi Mungkin masih relevan Seperti kompetensi Kerjasama Atau kerjasama Tim yang sesuai Dengan kompetensi Pembelajaran produktif Kreatif Produk kreatif Dan kewirausahaan Atau PKK Herta kompetensi Menggunakan Microsoft Office Yang sesuai dengan Kompetensi simulasi Digital untuk Yang berada Di dalam kantor Selanjutnya Kesimpulan Dengan adanya Kegiatan praktik kerja Lapangan Atau PKL Disamping sebagai Salah satu Saat kelulusan Kompetensi keahlian Sistem informatika Jaringan dan aplikasi SMKA Negeri 2 Katen Siswa juga mendapat Banyak manfaat Seperti mendapatkan Wawasan sepertar Dunia kerja Pengalaman kerja Dan memiliki pandangan Tentang bagaimana Keadaan dunia kerja Secara langsung Selanjutnya Saran-saran Ini saran buat Adik kelas Yang pertama Belajar dengan Giat dan rajin Agar kelak Saat melaksana Kegiatan PKL Sudah mempunyai Beberapa Bekal imu Pengetahuan dan Keterampilan Yang kedua Menjaga nama PKK Negeri 2 Katen Dan nama Kelas kejuruan Yang ketiga Lebih meningkatkan Keterampilan Agar tidak terpacu Pada teori saja Yang keempat Melakukan persiapan Dengan mencari referensi Tempat praktik Kerja lapangan Yang kelima Berlindak dewasa Dalam hal pola pikir Dan perilaku Agar pelaksanaan PKL Dapat berjalan Dengan baik dan lancar Sekian Presentasi dari saya Jika ada Salah Saya mohon maaf Babilahi Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh